Intro Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kota Cimahi dinyatakan berhak mengikuti pemilu 2019 Hal itu terungkap saat dilaksanakannya verifikasi faktual partai politik hasil pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Rabu 31 Januari 2018 malam di sekretariat DPC PDIP Kota Cimahi Jalan Pesantren Kota Cimahi Kita lagi mengandalkan verifikasi dari KTU Jadi kebetulan kami disini kita memperikasi KTA ya Pak EY disini keluar KTA nya Kenapa? Karena saya merasa PDIP pukul tangan suatu partai yang besar yang bisa membuat Kita disini ikut membuat partisipasi supaya Kota Cimahi lebih maju Dengan bergabungnya di PDIP Mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu masukan ya Pak EY biar partai ini menjadi lebih besar dan lebih maju Ketua Dewan Pemilihan Cabang PDIP PDIP Kota Cimai dan Tahirawan mengungkapkan pihaknya bersyukur bisa lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Untuk pelaksanaan verifikasi ini, PDIP Kota Cimai sudah mempersiapkan diri berupa keberadaan kantor dan pengurus hingga tingkat BAC dan ranti termasuk keanggotaan dan syarat minima keterwakilan perempuan. Nah persiapan kita setelah kepada politik yang sudah lama ada, tentu tidak sulit bagi kita untuk disiapkan apa-apa yang dimintakan sebagai perseratan, kelengkapan, PDIP Kota Cimai dan Tahirawan. Semua bahwa keterwakilan perempuan juga di jajaran kepulusan ini sudah oke, sudah lolos sudah lebih dari 30% jadi saya kira tidak ada hambatan bagi kami PDIP Kota Cimai untuk lolos dalam verifikasi dan mengikuti pemilu sebagai peserta pemilu 2019. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan, kawan-kawan, kawan-kawan dari KPU dan PANWAS yang telah hadir bersifat ulang minggu kami dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang telah kita berbicara. Sementara Komisioner KPU Kota Cimai Sri Suwasti mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil verifikasi faktual tersebut kepada seluruh parpol pada 2 Februari 2018. Komisioner KPU Kota Cimai Sri Suwasti Komisioner KPU Kota Cimai Sri Suwasti mengatakan pihak yang telah hadir bersifat ulang minggu kami dan terima kasih atas kerjasamanya selamat menikmati.